Ya, awas tertipu kris palsu, itu judul kita pada hari ini, Pak Bersa, dan langsung saja saya akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio, sudah ada Ketua Bidang Dakwah Majid Nurul Imam Blok M Square, Pak Yuni Fauzar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga sudah hadir, di sebelah kanan saya ini Pak Pakar Aiti, Pak Gunari, selamat siang. Pak Gunari, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya ke Pak Yuni terlebih dahulu, karena memang ini sedang viral begitu ya, ada pula video yang kemudian dipertontonkan. Sebenarnya pada saat itu, dari pihak masjid, sadarnya seperti apa, Pak, ketika sudah diganti dengan kris yang palsu itu? Ya, kejadiannya ketika itu pada hari Kamis pagi, Oknum ini menempelkan krisnya di beberapa kotak amal masjid, dan baru ketahuan pada hari Minggu pagi. Setelah salah seorang dari pengurus masjid datang dan keluar dari lift, kemudian dia lihat tempelan di kaca depan lift. Dengan itu, dia sadar bahwasannya, dan lanjut ke dalam area masjid, dilihat semua kotak-kotak sudah ditempel dengan kris tersebut. Oke, justru bukan punya masjid gitu ya Pak Gris. Oke, kalau dari Pak Gun sendiri, seharusnya ini bisa menjadi kemudahan untuk masyarakat, tapi kenapa justru jadi modus penipuan ini Pak Sekarang? Betul, jadi begini, kalau saya lihat di masyarakat Indonesia itu memang ada gap teknologi gitu ya, jadi artinya kita-kita yang selalu berinteraksi dengan teknologi, berinteraksi dengan internet, dan lain sebagainya, paham akan itu. Tetapi begini, ada beberapa teman atau satu kelompok yang pengen menggunakan itu, tetapi memang mereka ini masih kurang aware terhadap apa yang mereka lakukan, sehingga main scan-scan, kadang-kadang kena jebakan, dan lain sebagainya. Jadi disinilah tugas kita untuk mengedukasi ke mereka, bahwa ini harus hati-hati gitu, seperti itu.